Ganjar Pranowo merespons ajakan cawapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka untuk bergabung pemerintahan yang ia pimpin nantinya. Ia mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan ketimbang mengisi jabatan menteri. Hal ini disampaikan Ganjar pada Selasa, 26 Maret 2024. Ia menegaskan, lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Sehingga nantinya, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Ganjar lantas berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri kepadanya untuk duduk di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun menurutnya, tawaran tersebut lebih baik diberikan kepada partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo-Gibran agar lebih adil. Terlebih, ada banyak partai yang mengusung pasangan tersebut. Tak menutup kemungkinan jika parpol pengusung 02 itu juga berharap mendapat kursi menteri. Lebih lanjut ditegaskannya, ia akan kembali menjadi rakyat biasa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024. Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran telah diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2024 oleh KPURI pada Rabu 20 Maret. Seusai pengumuman tersebut, tim hukum Anis Cak Imin dan Ganjar Mahfud langsung mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke MK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!